Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Teknik Reset Operasional Kelas 19 6A26 UBSI Slippy Kami akan mempresentasikan Hasil Project Wasgame yang bertemakan Linear Programming Dengan menggunakan Metode Simplek Yang beranggotakan Satu Satrino Nugroho Dua Amat Daniawan Tiga Gali Sepiar Saya Ahmad Daniawan Di sini saya akan membahas tentang Penentuan Maksimum Suatu masalah dalam pabrik Memiliki data dari berikut Untuk lebih jelasnya data bisa dilihat Langkah pertama adalah Menentukan model matematika Untuk data-data yang tertera dalam tabel Misalnya bahwa diproduksi Sejumlah X unit Dari produksi A Sejumlah Y unit dari produksi B Dan sejumlah Z unit dari produksi C Fungsi objektif Maksimumkan F sama dengan 10X Ditambah 15Y Ditambah 20Z Syaratnya 10,7X ditambah 5Y ditambah 2Z Lebih Lebih kecil dari 2705 5,4X ditambah 10Y ditambah 2Z Lebih kecil dari 2210 0,7X ditambah 1Y ditambah 2Z Lebih kecil dari 445 5X lebih besar Sama dengan 0 0,5Y lebih besar Sama dengan 0 0,5Z lebih besar Sama dengan 0 Tersebut dapat diubah menjadi Persamaan Pembuatan produksi Imaginer Select S3 Melibatkan keuntungan 0 per unitnya Sehingga Model matematikanya Ditulis Kembali sebagai berikut Maksimumkan F O nya Sama dengan 10X Ditambah 15Y ditambah 20Z Ditambah 0S1 Tambah 0S2 Tambah 0S3 Syaratnya 10,7X ditambah 5Y ditambah 2Z Ditambah 1S1 Ditambah 0S2 Ditambah 0S3 Lebih kecil Sama dengan 2705 5,4X ditambah 10Y Ditambah 2Z Ditambah 0S1 Ditambah 1S2 Tambah 0S3 Lebih kecil Sama dengan 2210 0,7X ditambah 1Y ditambah 2Z Ditambah 0S1 Ditambah 0S2 Ditambah 1S3 Lebih kecil Sama dengan 445 X lebih besar Sama dengan 0 Y lebih besar Sama dengan 0 Z S1 nya lebih besar Sama dengan 0 S2 nya lebih besar sama dengan 0, S3 nya lebih besar sama dengan 0 menguji kontimalan program yang sedang berlangsung program awal memberikan keuntungan 0, karena melibatkan X sama dengan 0, Y sama dengan 0 S1 sama dengan 2705 S2 sama dengan 2210 S3 sama dengan 445 dengan keuntungan F0, 10 dikali 0, ditambah 15 kali 0 ditambah 20 kali 0 ditambah 0, dikali 2700 ditambah 0, dikali 2210 ditambah 0 dikali 445 sama dengan 0 setelah ditentukan bahwa variabel produk Z akan dikesertakan dalam program yang program untuk menggantikan salah satu variabel produk S1, S2, S3 timbul pertanyaan berapa Z dapat dikesertakan tanpa melanggar syaratan yang telah ditetapkan memasukkan satu unit Z berarti harus menguatkan 2 unit S1 4 unit S2 dan 2 unit S3 program yang sedang berlangsung memproduksi 2705 unit S1 2210 unit S2 dan 445 unit S3 bagilah bilangan dalam kolom kuantitas dengan bilangan bukan negatif bersangkutan di dalam kunci kemudian bandingkan hasil bagi yang terkecil menjadi barisan kunci pembahasan untuk pengetahuan minumu kasus menjaga nilai minumu akan dijelaskan dengan sebuah masalah serupa dengan masalah yang sangat terkenal malah kita mengumuskan masalah di mana seorang membutuhkan sejumlah data tertentu dan masing-masing vitamin setiap harinya vitamin A dan B terdapat dua makanan yang berbeda M1 dan M2 jumlah vitamin di setiap makanan dan vitamin yang dipungkut setiap harinya dapat dilihat dalam tabel berikut pembahasan dalam menunjukkan bahwa 1 M1 mengandung 2 unit vitamin A dan 3 unit B1 serta 1 untuk mengandung 4 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B keperluan sehari akan di keperluan sehari akan vitamin A paling sedikit 40 unit dan vitamin B sejumlah 540 unit tujuan kita adalah menentukan jumlah optimal dari makanan M1 dan M2 sehingga keperluan vitamin sernya dipenuhi dengan biaya serendah mungkin misalkan bahwa untuk memenuhi tujuan ini dibeli X makanan M1 dan sejumlah Y dari makanan M2 secara aljabar masalah ini dapat ditulis sebagai berikut metode simplex 2 menangani persyaratan lebih besar atau sama dengan suatu nilai untuk menubah pertidaksamaan menjadi persamaan membutuhkan pengurangan dengan variable select misalkan sejumlah X dan Y dari vitamin A dan B diperlukan seri makanan model matematikanya dapat ditulis kembali seperti berikut minimumkan F sama dengan 3X ditambah 2,5Y ditambah 0X1 ditambah 0X2 dengan syarat 2X ditambah 4Y minus S1 minus S1 sama dengan 40 3X plus 2Y minus S2 sama dengan 50 X lebih besar sama dengan 0 Y lebih besar sama dengan 0 S1 lebih besar sama dengan 0 S2 lebih besar sama dengan 0 pembahasan variable select 1 jika variable rangka struktur X dan Y dimisalkan 0 seperti pada program alun metode maka diperoleh nilai-nilai negatif S1 dan S2 yang tidak memiliki persyaratan yang tidak memiliki persyaratan yang telah ditetapkan dalam program metode simplex maka diciptakan variable select tiruan model matematika dilengkapi dengan variable select tiruan A1 dan A2 sampai dengan AN atau tak hingga sehingga jika X dan Y bernilai 0 persamaan persyaratan memiliki variable select yang bernilai positif maka model matematika secara lengkap ditulis minimumkan X sama dengan 3X ditambah 2 dikali 5Y ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah MA1 ditambah MA2 syaratnya 2X ditambah 4Y ditambah S1 ditambah A1 sama dengan 40 3X ditambah 2Y ditambah S2 ditambah A2 sama 50 X lebih besar sama dengan 0 Y lebih besar sama dengan 0 S1 lebih besar sama dengan 0 S2 lebih besar sama dengan 0 A1 lebih besar sama dengan 0 A2 lebih besar sama dengan 0 untuk kasus bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Galingi sekian terima kasih saya Galingi Saptiar disini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus disini ada 2 kasus kita bahas dulu yang kasus pertama disini kasus pertama itu jenis lebih kecil dari atau sama dengan setiap pertidak samaan kurang dari atau sama dengan diubung menjadi persamaan dengan menambah variable stack yang tidak negatif dan memiliki koefisien 0 dalam fungsi objektif contoh maksimumkan F sama dengan 10X plus 15Y syaratnya 4X plus 60Y lebih kecil dari atau sama dengan 60 kemudian 3X plus 4Y lebih kecil dari atau sama dengan 80X lebih kecil seharusnya disini bentar ya seharusnya disini X lebih kecil dari atau sama dengan 0 Y lebih kecil dari atau sama dengan 0 persamaan yang diperlukan untuk tabel simplex adalah 4X plus 6Y plus 15 plus 1S 1 plus 0S2 sama dengan 60 3X plus 4Y plus 0S1 plus 1S2 sama dengan 80 fungsi objektifnya F sama dengan 80X plus 15Y plus 0S1 plus 0S2 kemudian disini ada kasus yang kedua jenis lebih besar jenis lebih besar atau sama dengan atau lebih besar atau sama dengan setiap pertidaksamaan dari jenis lebih besar atau sama dengan diubah menjadi persamaan dengan mula-mula mengurangi dengan variable stack yang tidak negatif dan memiliki koefisien on cost 0 kemudian menambahkan dengan variable stack tiruan yang tidak negatif dan memiliki koefisien on loss M yang bernilai tak tinggal ada disini minimumkan F sama dengan 300X plus 180Y syaratnya 8X plus 5Y lebih besar atau sama dengan 80 4X plus 2Y lebih besar atau sama dengan 70 X lebih besar atau sama dengan 0 Y lebih besar atau sama dengan 0 persamaan-persamaan yang diperlukan untuk tabel simplex adalah 8X plus 5Y plus 1S1 plus 0S2 plus 1A1 plus 0A2 sama dengan 80 4X plus 2Y plus 0S1 plus 1S2 plus 0A1 plus 1A2 sama dengan 70 musik objektifnya F sama dengan 30X plus 180Y plus 0S1 plus 0S2 plus 1A1 plus 1A2 selanjutnya disini saya akan menjelaskan cara mengerjakan metode simplex menggunakan software pom perusahaan brilian menghasilkan 2 jenis sepatu yaitu sepatu dengan merk itali dan velik merk itali dibuat dengan sol dari bahan karet sedangkan velik dibuat dengan sol dari bahan kulit untuk membuat sepatu tersebut diperlukan 3 jenis mesin yaitu A khusus untuk sol karet B khusus untuk sol kulit dan C untuk sol finishing untuk setiap lulusin sepatu dibutuhkan waktu 1. itali dikerjakan pada mesin A selama 2 jam tanpa melalui mesin B dan di mesin C selama 6 jam 2. velik dikerjakan tanpa melalui mesin A melalui mesin B selama 3 jam dan mesin C sama 5 jam jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin A sama dengan 8 jam melalui mesin B sama dengan 15 jam dan mesin C sama dengan 30 jam perolehan keuntungan untuk setiap lulusin sepatu itali yaitu 30 ribu dan velik 50 ribu tentukan jumlah produsi sepatu yang menghasilkan laba maksimal disini saya menggunakan software pom langkah pertama yaitu 1. jalankan software pom 2. pada toolbar pilih mode kemudian linea programming selanjutnya 3. pilih file kemudian klik new sehingga akan tampil seperti ini 4. buat judul sesuai soal lalu isi pada title kemudian isikan jumlah kendala dengan cara mengklik tanda panah kanan kotak number contrast dan isikan jumlah variable dengan cara mengklik tanda kanan pada kontak number of variable 5. langkah selanjutnya isikan angka sesuai soal sehingga akan tampil sebagai berikut 6. selanjutnya pilih solver pada toolbar kemudian akan tampil seperti ini ada 6 opet tampilan yang dihasilkan dari penyelesaian soal 1. tampilan linea programming result menunjukkan hasil perhitungan 2. menampilkan ranking khusus pada kolom lower bone dan upper board menunjukkan batas maksimal atau minimum dan maksimum pada koensi variable pada nilai kendala dimana pada rentang nilai antara lower dan bone dan upper bone penambahan penambahan atau pengurangan nilai solusi yang optimal adalah sebanding linear dengan penambahan atau pengurangan koefisien variable atau nilai kendala 3. tampilan original problem 4. menunjukkan hasil perhitungan beserta persoalan yang diselesaikannya 4. tampilan literations menunjukkan langkah-langkah dalam metode simplex untuk menyelesaikan persoalan LP 5. tampilan dual menunjukkan permasalahan dual primal atau penyelesaian dual problem dari primal problem atau sebaliknya 6. tampilan graph menunjukkan secara grafik hasil perhitungan LP tampilan ini hanya akan muncul jika diselesaikan persoalan 2 dimensi bisa digambarkan dengan grafik dan sumbu Y dan X maka akan muncul aset sebagai berikut dengan output linear programming dengan output rigging dengan output dual dengan output solution list dengan output graph jika Anda yang ingin dubah data dapat dipilih dari contoh soal di atas dengan menggunakan software POMQM4 Windows menghasilkan keuntungan maksimum Rp. 275.000 memperoleh sepatu merk Itali Rp. 8.333 memperoleh memperoleh sepatu merk Velik 5 lusin sumber daya S1 berkelebihan Rp. 6.333 sumber daya S2 dengan S3 habis 0 harga bayangan pada S1 0 harga bayangan S2 Rp. 8.333 harga bayangan pada S3 yaitu Rp. 5.000 Sekian hasil presentasi kami Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh